Kita lanjut ke tentang Protagon ya, ini adalah karya yang saya buat ya dari Protagon. Selamat menikmati. Kok gak mau ya? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Lora sayang, besok kita sudah mulai puasa lho. Bantu mama membuatkan makanan sahur yuk. Ah mama, acaranya lagi seru nih. Ma, kenapa sih kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Kamu ingat tidak, puasa di bulan Ramadan itu ada di rukun Islam yang keberapa ya? Hmm, yang ketiga ya ma? Betul sekali. Dan rukun Islam wajib ditati seluruh umat Islam. Sebagai tanda orang beriman sesuai firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 183 dan juga terdapat di dalam hadis Nabi. Oh gitu ya ma, lalu apa bedanya bulan Ramadan dengan bulan yang lain? Dulu hari terakhir, keberkahan malam Laila Tulkodar itu. Insya Allah nak, makanya kita harus menjaga ibadah puasa kita. Banyak beramal soleh, jangan tinggalkan sholat wajib dan sunahnya, membaca Al-Quran dan berbuat kebaikan. Karena di bulan Ramadan ini, pahalanya berlipat ganda. Siap ma, insya Allah Laura akan ingat pesan mama ini. Isik, sambil cerita lagi ya ma. Ma, apa saja yang membatalkan puasa itu? Puasa itu menahan diri dari hawa nafsu keburukan. Dahaga dan lapar mulai dari sebelum waktu subuh sampai maghrib. Jadi, yang membatalkan puasanya itu diantaranya makan, minum, hubungan seksual, dan haid bagi wanita. Sebanyak-banyaknya menjadi anak yang baik. Oke, maaf ya videonya saya percepat dan waktunya terlalu panjang. Ini salah satu contoh juga video yang dibuat oleh mahasiswa saya terkait dengan pembelajaran. Tadi bisa dikatakan storytelling. Ya, storytelling untuk seperti kita mendongeng. Tapi ini disajikan dalam bentuk film animasi. Dan bikin filmnya juga tidak susah. Tidak susah loh Bapak Ibu. Sebentar ya. Loh kok ini? Sebentar ya. Ini salah satu. Mari kita mulai pembelajaran Bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan dik. Mas Muki. Ismi Sophia wa Mas Muka. Ismi Yusuf. Min Aina Andi ya, Sofia. Anah min Bekasi. Wa min Aina Anta ya, Yusuf. Anah min Jakarta. Afadoli ya, Sofia. Syukran jazilan ya, Yusuf. Ahlan wa sahlan artinya selamat datang. Ahlan bik artinya selamat datang juga. Syukran jazilan artinya terima kasih banyak. Min Aina artinya dari mana asal. Mas Muka atau Mas Muki artinya siapa namamu. Terima kasih sudah menonton. Ya. 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 Terima kasih.